Pencetus, pencetus nih. Rebellion yang pake waktu itu. Iya bener-bener, bener-bener, bener-bener. Jadi memang lebih sustain sekarang. Buat Karimila jadi jungler. Wah tapi di grill loh ini. Wah. Oke berarti kalau ada yang dalam zona curse of blood. Eh, eh, sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar ini macan belum ada stacknya begini nih. Iya. Masih kici. Itu kalau lensa kecakar kan. Wah beset itu lensa kita itu gimana kecakar. Enggak dia suka infeksi kuku dia. Pendek medek kukunya. Oke, tapi dari sisi line up rating kita. Evos kembali berada di atas dari Alter Ego. Dan untuk team fightnya nih ya. Karena dari short range yang dimiliki oleh Anavel sekarang. Dia bisa di out range nih. Di out range dengan Moskov. Bisa kena knockback dengan spare of misery-nya. Oke. Itu yang bahaya. Yap. Oke kalau begitu. Game yang pertama berhasil dimenangkan dengan sangat-sangat cepat oleh Evos Glory. Dan game kedua. Apakah mereka bisa melakukan hal yang sama kembali? Atau Alter Ego yang akan menaklukkan di Force Glory. Jadi untuk di game yang kedua MPL Arena. Mana suaranya? Semangat. Masih semangat. Masih semangat mereka. Masih semangat. Malam minggu mah gak senduk kalau ada MPL. Tapi ya kalau ngelihat kali ini dari pola farming untuk Carmilla nih om kayaknya agak sedikit lama berarti ya. Enggak dong tetap cepat lah buat Carmilla. Oh di staking ya. Apalagi kan skill satunya yang Crimson Flower-nya dibagusin kan. Iya bener-bener. Lebih sering hit juga ya. Mungkin pada baru ngelihat juga ya. Terus sekarang kan ada Carmilla jangglar. Padahal beberapa waktu ke belakang mungkin beberapa season ke belakang juga udah ada gitu loh. Udah ada yang menggunakan ini. Sekarang baru dipongolin lagi. Iya kenapa dulu ya dulu Carmilla itu hilang karena power link-nya dia slow-nya diubah dari 50% ke 15%. Oke. Berasa dong. Karena kan dibalikin lagi ke 30%. Sekarang dikembalikan ya. Gak banget gak semuanya tapi oke lah buat efek slow dan juga ya jelas dengan Crimson Flower yang sudah di lebih sering lah untuk bisa hit kena target lawan. Oke. Dan dari emblem setnya Hais basic common emblem yang dipergunakan oleh dia. Iya. Jadi dari Haisnya memilih untuk bisa sustain di lane dia ini agar tidak terlalu kalah dibandingkan dengan Prince. Yap. Tapi ini tas sudah agresif banget ya. Untuk ya coba untuk crossing aja dari segi junglenya tapi ini ada debut pick juga untuk Barats di tangan Serpai. Barats di Serpai. Dan Barats belakangan memang tugasnya dia ini bener-bener flex. Waduh dari jungler tadinya tapi mungkin karena dari junglernya mungkin minusnya dia adalah dia jalan kaki dan Udah untuk terbaca ketika sedang melakukan Detoners Welcome. Jadi ditaruh hadiah di EXP Land dengan asumsi clicker bakal dipakai. Nah loh terlihat untuk kali kita lihat saja udah ada Detoners Welcome tadi menelankara. Wow. Dari Anavel bahkan painnya sekarang pun masih selamat tapi ada satu netherrame yang sudah terpop up. Ya tapi spellnya gak ketrigger sama sekali loh dari Force Glory. Mereka cukup nyantai mereka cukup disiplin juga mengingat Turtle sekarang udah mulai di set up. Ya dan Dreams dibawah posisinya mengganggu ke arah dari Roger. Bahkan untuk sekarang kita lihat saja Turtle nya berhasil diamankan dengan sangat-sangat cepat dan Fluffy bisa kembali ke posisinya. Oke semenjak dari game pertama dan menginjak game yang kedua kita bisa lihat bahwa Anavel masih belum kehilangan objektif loh. Masih 100% nih sejauh ini. Oh right masih 100% juga dan debut pick untuk Carmilla ya pindar roll ya tadi sempat dipakai Dreams sekarang masuk sebagai jungler juga. Dan Evos serangan mereka belum kendor mereka berusaha untuk menggedor nih ya ini jungle dari lawannya nih. Masuk ambil-ambilin clipsnya punya si tas. Yap tapi emang tukeran aja sih tasnya juga tadi udah coba untuk dapetin beberapa jungler yang milik oleh Anavel. Tapi balik lagi di sini Dreams yang bakal jadi garda terdepan juga siapapun yang nempel nantinya bakal tersedot implosion. Dan retribution udah sepakai. Oke dan itu dia. Implosion retribution masih ada sebenarnya buat Dreamsnya ya bagi implosionnya. Ini tinggal nyari satu target karena cuman heist ini yang punya purify. Oke. Jadi untuk target yang berbeda seperti tas ini bakal mudah banget kalau ada peraduan di turtle juga loh. Tumpang lewat eh Spear of Destructionnya tadi. Sementara sekarang di bagian bawah mereka masih berada 1v1 situation. Ada BMI yang sudah dikeluarkan didorong dulu. Jangan terlalu dekat. Iya jangan dekat-dekat. Kan baru kenal. Iya jangan dekat-dekat nanti ujung-ujungnya rungkat ya. Tapi BMI untuk mundur ke arah belakang juga ya dia coba untuk ya setidaknya mempertahankan aja dirinya di dalam landing phase kan. Susah juga untuk memenangkan matchupnya karena ada Spear of Misery juga yang ngebuat efek knockback. Dan sejauh ini masih tarik-tarik ulur dulu nih dari kedua belah tim. Goldnya juga masih tarik-tarikan. Belum ada first death dan belum ada inisiasi berlebih lagi seperti di game pertama tadi. Game Racknya ketahuan sekarang tapi Racknya terjebak akan Racknya langsung di olin. Karena untuk sekarang Dreamsnya udah mulai mendekat. Bahkan ada Cloud Coon di bagian belakang ikut menyumbang beberapa poin damage. Ya masih dibiarkan saja ya ditahan untuk semua ultimate yang dimiliki oleh Evo's Glory. Karena mereka butuh ultimate tersebut ketika ada Turtle yang kedua yang sudah spawn dan ini dia untuk Turtlenya. Dan ada pertukaran lain sepertinya karena High sudah mengarah ke top wave. Setup sekarang sudah mulai dilakukan juga dimana Pai akan menjadi garda terdepan untuk pemain-pemain dari Alter Eagle lainnya. Dan kembali Black Dragon Form. Oke Black Dragon Form sudah dikeluarkan mungkin bedanya adalah Spear of Detraction. Apabila konek ke arah beberapa play yang ada di sini mereka dia bisa untuk membantu. Tapi ternyata Rack KT Lai berhasil untuk bisa mendapatkan lagi Turtle yang kedua kehilangan dari sisa objektifnya. Dan juga untuk kali ini seperti apa yang sudah kita bicarakan, Spear of Destraction yang tadi langsung nancam dan first blood. Berhasil didapatkan oleh Hais. Ya dan Pai. Coba untuk memberikan sedikit targeting Moskov dari Hais juga yang udah langsung ikut fightnya. Dan ini membuat satu kesempatan untuk Alter Ego bisa mendapatkan keuntungan di early game dengan Turtle yang didapatkan dari Fluffy. Oke di tempat yang berbeda Fluffy menjadi korban dan digaruk begitu saja. Bahkan sekarang Purple buffnya hilang. Yap diambil oleh Christ dan ini adalah modal awal untuk Alter Ego bisa mendapatkan Snowball efeknya. Ya beneran ini dia Snowball yang memang mungkin bakal sedikit sulit untuk bisa dihentikan ya. Kecuali ada momen yang bisa diciptakan oleh Dreams dengan inclusion dia. Ya karena tadi kalau kita lihat timpannya 5 melawan 4 secara tiba-tiba dari Spear of Destraction ternyata kena karena fail. Dan mau gak mau timpannya langsung di initiate oleh Alter Ego dan mereka menang disana. Mereka dapat begitu banyak objektif dari di bagian bawah tadi dapetin Fluffy dari Purple buff juga yang diambil Alter Ego. Oke. Itu yang membedakan ya di game yang kedua ini ya. Akhirnya ada satu hal dari Spear of Destruction itu yang kita sebutkan di beberapa saat sebelumnya. Sebenarnya benar-benar kejadian efeknya nyata gitu. Tapi ya ini mahal banget loh pertukarannya satu Outer Middle Turret juga hancur. Dan Vision akan terbatas lagi dan sekarang Fluffy juga gak bisa berbuat banyak. Dia udah mulai dipegangin nih sama Pai. Ya. Karena memang cukup sulit untuk berhadapan dengan Barats ya apalagi dengan modus seperti ini. Dengan pasif big guy Barats. Akan jauh lebih mudah untuk bisa menangkal efek-efek dan ya mengurangi durasi dari semua efek stun. Iya. Tapi sejauh ini kita bisa melihat bagaimana adanya tiga pemain dari Force Glory untuk bisa bergerak arah bawah. Tapi mereka cukup disengage ya. Mereka gak mau terlalu maksa juga untuk bisa menculik keperadaan dari Pai dan juga Tasnya. All right. Dan masih di hold juga lihat bagaimana Pai. Ya cukup sustain atau bahkan sangat sustain sekali. Berada di area sana tapi topnya nih Brans. Terlihat bisa juga untuk mendapatkan satu top turret. Iya. Dan sekarang waktunya mereka ya untuk berjibaku kembali di area The Turtle. Karena dari Tasnya sudah duluan. Turtle-nya langsung saja ditabrakin dengan adanya Black. Dan confirm siapa lagi yang akan mendapatkan. Tapi barusan Biduan Burda juga flicker langsung dikeluangkan. Begitu saja Turtle-nya berhasil sediamankan. Nah dorong kali ini bisa aja menyelamakan mereka semua ya. Didorong lagi ada satu impulse yang tertariklah sudah karena beberapa player. Tapi sedikit lagi yang tersisa. Tasnya berhasil sediamankan. Bahkan sekarang Fluffy-nya tetap ingin lebih. Tetap ingin maju. Dan juga bisa mendapatkan karena beberapa point kill. Wow CC dibalas CC ternyata ya. Dari sebuah Minon Fury. Yang udah mulai dibuka juga oleh REKT dibalas dengan implosion. Yang akhirnya juga bisa mempunyai 2 pemain dari Alter Ego. Iya oke. Positioning yang bagus juga tadi dari Tas. Wah Anavelnya bener-bener numpang lewat. Sekarang kita lah ada satu lagi Crimson Cloud. Langsung dikeluarkan Furious Dump dan juga Dragon. Sedikit lagi yang tersisa. Tapi Fluffy hampir saja meregang nyawa ditambahin HP-nya. Wow satu buah motivation roar. Yang membuat motivasi Pai. Semakin kuat lagi untuk bisa bertahan hidup pastinya. Dan tadi udah mulai silih berganti buat nge-DB-in dari segi target damage ya. Tapi pada akhirnya balik lagi itu dia satu buah favor plus juga motivation roar. Satu bisikan motivasi ya tadi. Bertahanlah Pai. Ayo kamu bisa. Dan akhirnya memang bisa. Betul bisa tapi golnya gak terlalu jauh sekarang. Kita belum melihat partisipasi dari Brans. Sejauh teamfight yang terjadi Brans masih ada di area top. Dia masih cukup nyaman berhadapan dengan Heiss. Masih cukup ya bahkan nunggu level loh sekarang. Karena Heissnya dari tadi juga dia coba untuk bantu fight ya. Tapi ya selama masih ada Brans kita harus melihat teamfight info nanti gimana waktu ada Brans. Kan 4 laun 5 kan dari tadi. Iya bener-bener. Bransnya masih sibuk landing. Dia masih coba untuk farming juga. Karena memang item dependen. Tapi ya 25 detik menuju ke arah Lord yang pertama. Turut-turut dari Eva's Glory sudah mulai dirontokkan satu persatu. Dan ini yang perlu dimanfaatkan adalah momentum masing-masing romernya sih Om. Iya. Bagaimana ini punya peran penting ya. Terutama untuk implosion dari Dream Shaker. Karena kebanyakan kita punya Tiger Hill ini lebih dipakai untuk offensive. Bukan offensive. Iya sih bener. Dan juga nunggu counter attack ya bisa dibilang ya. Karena tadi kebuka duluan kan Minion Fury terus-terusan. Betul-betul. Bisa jadi dibalik juga sebenarnya. Nunggu selesai Minion Fury nya baru nanti fall up cepet. Dengan implosion. Oke. Lord sudah mulai dipak sekarang dari Alter Ego. Akankah diterusin? Seharusnya masih belum ya. Karena masih cukup beresiko juga. Yap. Dan kali ini dengan kehadiran Brands akan membuat Levoss mereka punya damager yang cukup. Oke. Sudah terlihat ya Brands nya pun disitu tetap mempertahankan dari Art of the Fairy yang dia milikin. Sementara di bagian bawah ada beberapa player yang santai dulu. Dan akhirnya PR dari Pai ini agak sedikit galau. Dia mau coba ngelock Anavel atau mau coba untuk memberhentikan Brands nya. Hmm ya. Karena ya di sisi yang lain memang Anavel disini dia lebih ke jungler yang memang supportan juga. Iya. Tapi untuk curse of blood nya ini akan menjadi salah satu faktor pembeda dari pemberian damage. Dan juga retribution yang nantinya ya harus bisa dihilangkan gitu dari Anavel. Oke. Karena di sisi ini juga sepertinya untuk Evoss juga rade bingung nih. Kenapa? Karena kalau emang mereka mau main cepat ini bisa baik. Kenapa? Karena untuk dari Moskov nya. Iya. Bisa jadi itu lah menjadi satu pengalian itu untuk Alter Ego sekarang gitu loh. Iya. Dan Moskov dia tetap bisa stay di lane jauh. Betul. Ini untuk dorong aja karena team fight nya nanti tinggal datang dengan spare of destruction. Oke. Dan masih di start dulu untuk Alter Ego. Belum di kendorkan sama sekali. Ya ini karena punya Minotaur juga ya. Jadi bisa dibadarin sekarang buat Lord. Ya bisa ngasih heal-heal on terus. Tapi ya untuk sejauh ini masih coba untuk di eksekusi perlahan-lahan oleh Alter Ego. Bahkan kayaknya belum cepat-cepat di reset. Dan bakal cepat di all in kah? Oke kita lihat saja sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Lord tersebut. Oke. 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 Oke ke laukun. Oke sedikit lagi. Mau pergi ke arah mana tasnya pun berhasil masuk ke dalam. Satu area defensifnya. Wadrim sih kacau ya. Implosion bukan cuma sekedar ngedapetin point kill aja. Tapi Lord yang bisa disummon dari sisi Evose Glory. Dan tadi ada satu walkers of blood juga yang ditahan sebenarnya. Dia dibuka pas blazing duetnya ready. Dan itu kena dua dan tiga ya. Tapi untungnya memang bisa kabur tadi pemain-pemain dari Alton Ego. Tapi so far Lord yang masih berjalan di area atas. Memungkinkan untuk mendapatkan semua inner dan juga otak tarut milik Alton Ego. Oke sekarang satu buah Lord yang berjalan di area toplane. Masih coba untuk dipertahankan terlebih dahulu oleh Evose Glory. Mereka gak coba untuk langsung ngawal juga. Dibiarkan saja sehingga produksi dari Super Wave Minion akan segera berlanjut. Dan Alton Ego mereka high groundnya gak cukup terbatas sebenarnya buat bisa defense ya. Iya untuk defensifnya mungkin lebih ke tribe. Oke pelafi numpang lewat Lordnya menjadi abang-abangan untuk bisa membantu mereka. Bisa mendapatkan karena satu best star yang ada di atas dan benar hancur sudah. Satu momen ternyata Evose Glory berhasil untuk bisa merenggut apa yang sudah dipegang oleh Alton Ego di early game. Iya dan bahkan mereka membalikan sekarang dari perolehan gold juga. Ini tampaknya dari Alton Ego ketika ada teamfight kumpul yang terjadi mereka harus perhatian tingguan. Lagi-lagi ya Carmilla menjadi salah satu PR karena gak ada tandingannya sama sekali sekarang. Yap dan ada game fact by Gopay juga nih. Ini menjadi pertemuan pertama R.E.K.T dengan mantan timnya Evose setelah dua season bermain untuk Alton Ego. Wih deh. Mungkin bertemu kembali ya. Berarti ada tiga ya mantan-mantanan disini ya. Yang kan R.E.K.T kaya tahaskan. Oke oke. Tapi keunggulan bagi Evose adalah mereka mendapatkan top best turret. Punya nya Alter Ego nih sekarang. Buat lane jauhnya lumayan bolong sekarang. Di area topnya dan Evose mereka belum bergerak kembali. Dengan cara yang sama stop dulu untuk pergerakan dari minion dibiarin aja ditahan di mid. Kalau mau ambil gold silahkan ke tengah tapi harus hati-hati buat Alter Ego. Karena bisa jadi mereka langsung di cut pergerakannya. Dari item buildnya juga untuk tas itu sudah cukup kaya bagi tas. Dia sudah punya sebenarnya damage yang mumpuni ya. Tapi ada perbedaan dari item tas tanpa Thunderbell. Dan sekarang kalau ngeliat dari gameplaynya Evose Glory ya. Mereka udah seringkali membawakan adanya metode tiga dua. Yang mungkin XP nya sekarang kan susah juga buat ngejalinan jauh ya. Jadi mau gak mau yang dikirim itu adalah grans nya. Dan dibantu dengan adanya Dreams yang siap cover up. Iya itu yang sering banget ya kelihatan sekarang. Tadi di game satu juga gitu kan. Romer nemenin marksmennya. Yang penting marksmen ini jangan tumbang deh. Kalau memang mereka bisa dapetin setup satu, dua. Ya mereka bisa setup dan nanti akan ada follow up sisi juga. Yang bisa diciptakan dari Romer. Oke dan untuk sejauh ini. Lord sudah muncul. Lord yang sudah ter-enhance. Sepertinya Alter Ego mereka gak gentar sih. Mereka bakal coba untuk mengintip juga. Dengan adanya pie yang ada di sini paling depan. Iya benar. Bagaimana buat lane jauhnya disini sudah dibersihkan tadi sama Evose. Jadi mereka bisa start Lordnya dengan nyaman. Oke mulai dimajuin oleh tiga player sekaligus dan Anavel. Tadi seperti yang mengejar ke arah dari pie. Dan pie sudah menggunakan satu Detonus Welcome miliknya. Dan itu sudah menjadi informasi yang sangat-sangat baik untuk mereka. Klaukun mundur kembali Dreams menjaga. Membuat dua barriket tapi di tempat yang berbeda. Coba lihat ada satu Spear Om Destruction. Akankah diri gak berani. Tidak. Tidak. Itu resikonya tinggi banget ya. Banget. Kalaupun memang Lordnya bisa didapetin. Tapi sudah dipastikan nyawanya tidak akan selamat. Tapi ya Evose lagi-lagi. Mereka bisa zoning loh tadi. Lihat. Klaukun yang di depan loh. Iya. Lihat kalkulasi dari mereka. Ketika mereka zoning. Altrigo mereka gak ada yang bisa mendekat. Semuanya. Dan menjadi salah satu Free Lord lagi. Dan Evose. Sekarang mereka bisa jalan berbarengan bersama dengan Lordnya. Tapi sekali lagi pilihan ya untuk 3 lane push. Memang masih menjadi opsi bagi Vos. Oke. Dan seperti Magic Sentry juga sudah diaktifkan. Untuk mereveal keberadaan pemain-pemain dari Vos Glory. Lordnya masih coba untuk dicicil dari kejauhan. Tapi Black Dragon Form sudah mengudara. Black Dragon Form akan landing di area mana. Sedikit lagi SPA tersisa. Bahkan untuk sekarang Brasnya sudah memiliki satu wind tolker lagi. Siap untuk bisa menghunterkan begitu banyak attack speed di dalam tubuhnya. Tapi Lord sudah berhasil dihilangkan dengan sangat cepat. Tanpa adanya satu Bastard di area tengah dan bawah. Yang berhasil dihancurkan. Tapi dengan satu web. Minun ini kita lihat saja akan mereka berhasil dan banar. Tapi Anavel masih cukup santai. Dan Dreams mundur kembali semuanya. Iyap. Tadi usaha pertama ketahan dengan adanya Eternals Guard ya. Dari Alcride-nya. Dan sekarang kayaknya gak ngasih kendor nih. Vos Glory masih cukup berkutat di depan base milik dari Altrigo. Oh hampir pecah. Hampir saja. Hampir saja. Dan sekarang Brasnya. Ayo, ayo, ayo. Nah ini geregetan, ini geregetan. Iya. Wah ditahan tas berasa juga tuh. Wih, itu Dexter loh. Iya. Tapi kayaknya hancur sih. Iya. Oke. Namun mereka masih bisa menahan juga loh. Satu Bastard yang ada di bagian tengah dan masih berhasil. Diinjek Amo Barat. Iya, itu bahkan Minion-nya juga gak dikasih lewat kan. Iyap. Tapi ini Dexter-nya aja ditahan damage-nya sama tas udah mulai berasa. Iya. Itu kalau gak ada Mino untuk ngeheal-ngeheal susah banget tadi. Tanpa motivation roar atau mungkin favor-nya. Bakal berat bagi Alter Ego tapi masih ada. Buat best mid turret Alter Ego. Masih stand still. Sementara kembali ya. Slow tempo set up lagi. Tas. GDS. Red Dragon skin. Hei, finally di area tengah tapi Pai kehilangan cukup banyak lagi. Stuck di dalam tubuhnya, dapat tempuran kembali terjadi. Minoan Vuri tadi udah lanjut dikeluarkan. Malah untuk kali ini, wreck-nya. Terjebak di area tersebut. Kehilangan begitu banyak player dari tubuh Alter Ego. Dua player sejauh ini akan Kai-Mosbroni berhasil mendapatkan kemenangan. Karena Arapela berhasil dihancurkan. Tapi Ais mengambil momentum-nya. Siap bermain di dalam satu buah best turret. Tapi kaya banget sempurna dikejar. Kali ini oleh Tas. Ada conceal tapi like and force yang bahkan untuk sekarang. Berhasil mengaktifkan satu wew anak-anak. Tasnya berhasil dihancurkan tapi satu terakhirnya. Tas pun masih berhasil selamat. Uh hampir aja. Wind of Nature bisa mengoutplay keberadaan dari Tas. Tapi memang balik lagi Tasnya juga gak mau yang terlalu greedy. Lebih milih untuk mundur tapi tiga tukar dua. Tapi sayangnya disaat adanya keunggulan jumlah yang diperlukan Alter Ego. Lordnya masih belum hadir. Iya tapi Ais tadi ya. Dia bertahan cukup lama juga. Dan ternyata untuk mencari Ais. Menjadi bumur rang bagi Evos. Untuk team 5-nya. Ini udah pas banget tadi dari Evosnya. Mereka sempat mendapatkan dua. Implosion juga konek. Keberapa pun main. Tapi terlalu diving. Dan dengan adanya satu best turret di area bawah disini. Sangat susah dan Ais. Dia punya wind of nature. Iya dan gak ada yang mungkul turret kan. Iya dan sekarang Lordnya. Menjadi milik dari Alter Ego. Ditabrak kan? Wow. Akankah ditabrak oleh pemain dari Vosdoid. Dan pada saja Flavinya mencoba atau bisa mendapatkan pergerakan dari Pai. Tapi Pai-nya masih berhasil selamat. Kelakonnya pun langsung menghilang. Dan menjadi sebuah kesalahan untuk Evosdoid. Dan sebuah hal yang baik untuk Alter Ego. Yap dan kali ini pun udah mulai ditarik lagi keunggulan milik dari Alter Ego. Walaupun Lordnya memang didapetin sama Alter Ego. Tapi PR lagi nih. Dua base turret yang hancur. Ini harusnya masih bisa menjadi sebuah keuntungan buat Evos Glory. Iya. Tapi setidaknya ya Alter Ego. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan sekarang. Oke. Masuk ke late game. Membiarkan Moskov dan juga Roger yang sudah mulai mendapatkan item-itemnya. Dan bahkan sekarang. Heist dengan full item. Rose Gold Meteor juga sudah dimiliki oleh dia. Dia akan sangat sustain untuk menerima magic damage yang bisa diberikan Carmilla. Oke. Dan sekarang posisi defense sedang dilakukan oleh Evos Glory. Lord dibiarkan begitu saja di arah bawah. Dan lane atas pun sudah mulai dikontrol oleh Heist-nya. Defense seperti apa yang akan bisa dibawakan oleh Evos Glory. Karena berbicara tentang adanya power clear. Mereka cuma ngandelin brush doang nih kayaknya. Hmm. Yap. Ada brush dan biasanya sih untuk di garis depannya masih ada ini sih. Carmilla yang untuk bisa nahan badan. Oke. Oke sementara itu Lordnya sudah berhasil menabrakkan dirinya. Karena satu best time ada di bagian bawah. Masih ada seperempat HP yang dia milikin. Tapi Wave Minion kembali hadir di atas, di tengah, di bawah. Dan itu yang harus dihilangkan dengan begitu cepat. Tapi udah habis Super Wave Minion-nya ya. Karena Wave-nya hadir di saat Lordnya juga udah di clear. Tapi ya ini bakal menjadi game satu momen lagi. Gimana siapapun yang akan bisa menangkan fight ini bakal selesai. Terutama siapapun yang mendapatkan Lord nantinya ya. Yap. Oke. Ivos. Satu kesalahan tadi membuat mereka harus bayar mahal. Mahal banget. Base tarotnya hilang. Lordnya juga harus lepas. Gold soon-nya juga jauh ya tadi. Tadi umpul 3.000 sampai mereka harus minus juga. Di 2.600 sekarang. Menteritas bersama dengan Heist. Yang harus diwaspannya ya jelas Heist di late game. Ini adalah Moskov loh. Moskov yang bisa tiba-tiba join team 4. Dan bisa speed push sendirian dan end the game. Dan dia juga punya sisi kontrol ya. Yang bisa dipegang juga ada sphere of misery-nya. Dan dia tadi cukup aman apalagi dia punya dash ability. Iya. Itu dia yang ngebuat dia agak susah buat di targeting kan. Iya dengan abyss walk-nya ya bisa kemana-mana tadi. Belum lagi masih ada win of nature juga. Oke oke. Tapi untuk sejauh ini. Kita masih melihat untuk kedua belah team menurunkan tempo permainan mereka. Mencoba untuk mencari momentum satu sama lain. Sembari juga mengumpulkan kembali dari pundi-pundi goldnya. Agar nantinya bisa tukar jual beli item. Oke. Si tertahan dulu di area tengah. Ingat. Tas. Ini sudah punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Dan tinggal bagaimana di belakangnya efek. Si siapa yang bakal kena? Mungkin ke si EXP lainnya tadi. Si Fluffy. Oke. Dan Klaukun. Mau gak mau ini backup-an harus dilakukan juga bagi pemain-pemain EVOS. Mereka akan mencoba untuk melakukan satu set up. Di bagian bawah. Oke. Dan Lord sekarang sudah hadir kembali. Tadi mereka terlambat ya untuk bisa melawan set up di area Lord. Namun sekarang di area tengah. Kita lihat saja beberapa pergerakan yang sudah dilakukan oleh Pai juga. Ini Hais sudah sadar sih. Ini Hais kayaknya bakal ada keramaiannya di arah bawah. Jadi yaudah. Coba untuk bermain aman terlebih dahulu. Tapi tinggal menunggu siapa momentum yang akan lebih dapet. Dan susahnya ya ini buat tangkap Hais. Dia ada Man of Nature, ada Purify ya dia. Dia juga punya lifesteal kan. Dan itu cepat ya apalagi kan buat ngisi di late game. Oke. Cepat banget. Quest. Oh kelihatan ketahuan. Keambil juga. Keambil juga dan ketahuan juga posisinya. Nice Hais. Negar satu buah Spare of Destruction. Berhasil untuk bisa mensecure ke arah Orange Buff yang dimiliki. Tapi sekarang Lord Evolve akan menjadi satu buah penentuan. Ini dia untuk set up-nya. Harus rapih bagi EVOS. Dikarenakan Alter Ego. Mereka sudah punya damagenya. Tinggal bagaimana set up teamfight. Dan mereka ingin bermain cepat karena Brunch-nya juga sudah mulai bergabung. Kita lihat Spare of Destruction sepertinya masih dalam waktu beberapa detik kembali. Untuk sekarang ada Black Dragon Foam. Langsung dipelakam begitu saja. Akankah mengusir ke arah beberapa player? Karena Brunch yang masih berfung itu bisa mengacurkan lagi karena dari Lord tersebut. Sedikit lagi yang tersisa. Dan Lord yang akan menjadi pilih. Alter Ego. Retribution-nya begitu baik. Bakal itu sekarang Anavel berhasil menjadi hancurkan. Tapi Bluff-nya menjadi korban tanpa antripsi. Kalau mencoba kabur untuk kita. Menyelabatkan diri yang dari tempat tersebut. Spare of Destruction-nya tidak kena ke arah siapapun. Tapi Brunch-nya ketahuan masih ada satu Orange Buff yang bisa diamankan. Tadi Anavel-nya kena Minion Fury ya? Oke dan Tas. Satu Lichen Porn sudah harus dikeluarkan. Tapi dia balikkan ke tempatnya berbeda. Dan Ries mengaktifkan Widow-nya terjauh. Mau kemana Brunch-nya berhasil. Dihilangkan dengan sangat cepat. Hampir terwipe out. Menyisakan Klaukun sendirian. Dan Lord-nya sudah berjalan di arah bawah. Mampukah Faramniss sendirian saja untuk bisa melakukan defense? Atau Alter Ego akan memaksa Ivo's Glory ke game yang ketiga? Harusnya ya. Alter Ego bisa memaksa gini ke game yang ketiga. Bahkan untuk sekarang Klaukun berhasil menarik. Ada satu lagi pergerak yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Bersama-sama Detanas Welcome dikeluarkan. Dan selesailah sudah game satu sama. Alter Ego berhasil menyamakan keadaan. Dengan adanya momentum-momentum juga yang bisa diciptakan.